selamat malam teman-teman yang berbahagia lama kita tak jumpa belajar tentang atau membagi-bagi template ID card karyawan atau name tag karyawan kali ini yang akan kita bagikan ada lima ya ini yang ditampilkan ada empat tidak cukup tempatnya karena yang kita gabungkan adalah thumbnailnya saja nanti teman-teman akan mendapatkan filenya yang berupa PSD seperti ini dari setiap desain saya sudah menyiapkan untuk tiga variasi dan nanti berarti kurang lebih Anda mendapatkan 15 file untuk PSD ya untuk setiap desain dalam format PSD untuk ID card karyawan Oke kita langsung pada pembahasannya disini teman-teman nanti ini saya sudah upload kan ya di Google Drive supaya bisa teman-teman juga mendapatkannya tentu linknya kita tidak isikan untuk iklannya jadi teman-teman langsung pada tombol Google Drive nya nanti kita akan dibagikan untuk linknya Oke cara dan menggunakannya teman-teman seperti ini ya di sini pada setiap desain itu saya bungkus menggunakan windrar jadi silahkan diklik kanan aja lalu di ekstrak here dalam setiap file atau setiap windrar itu ada tiga sampai empat file yang tiganya adalah desainnya yang filenya ini adalah lisensinya nanti teman-teman bisa dibaca aja ya Oke setelah itu silahkan dibuka ya untuk desainnya atau untuk filenya ke open saja seperti itu Oke sambil menunggu kita buka juga di cek yang lain ya di sini ini seperti biasa ada tiga file ya pada bagiannya ini yang kedua 01 dan 202 203 itu berdasarkan berdasarkan dari varian dari warnanya ya kita coba dengan warna yang lain di sini misalkan kita yang keempat ya kita ekstrak dulu ekstrak here saja setelah itu kita yes to all Oke bisa dibedakan ya teman-teman disini nametek karyawan satu untuk yang ke-1 dengan 01 untuk warna varian ke-1 begitupun untuk karyawan nomor empat berarti untuk air nametek atau ID card karyawan yang ke-4 01 untuk varian warna ke-1 02 varian warna kedua dan 03 varian warna ketiga ya seperti itu jadi untuk angka di belakang yang menunjukkan warna sedangkan untuk angka yang pertama itu menunjukkan desain atau nomor urut desain yang akan kita bagikan kayak ini sudah terbuka teman-teman untuk wordnya maaf maksud saya untuk eh Photoshopnya ya bisa dilihat nanti teman-teman disini ada sedikit perbedaannya dari yang kita bagikan perbedaannya pertama tentu dari warna dan yang kedua dari dimensi untuk dua desain yaitu warna hijau dan juga warna biru itu dimensinya sama hanya perbedaannya nanti lebih besar atau lebih kecil saja tapi dimensinya sama ya perbedaan antara lebar dan tinggi berbeda dengan penggunaan yang warna merah ini eh ID cardnya ya ID karyawannya itu lebih panjang atau lebih vertikal ya bisa dilihat bisa dibandingkan seperti itu jadi teman-teman cara menggunakannya tinggal mengganti logo nama perusahaan juga nama pemilik identitas dari nemtek itu sendiri yang terakhir memasukkan untuk frame nya ya di sini frame nanti kita coba pada desain yang lain ya ini perkenalan aja dulu ini yang pertama Oke dan coba kita menggunakan yang keempat ya di sini terbuka lagi Oke sambil menunggu teman-teman ada juga desain yang ketiga kita coba ekstrak here lagi ada notif tinggal yes to all aja ya seperti itu kita coba pada di sini yang ketiga klik kanan lalu Open ini adalah desain desainnya ya yang tentu teman-teman bisa gunakan secara gratis Oke Oke ini kita close aja kita menggunakan desain yang lebih cerah aja ya yang yang lebih mudah lah yang lebih sederhana Oke eh kita siapkan dulu untuk fotonya ya Oke di sini pertama pahami dulu bahwa desain ini terbentuk dari beberapa layer jadi pada setiap layer teman-teman itu itu ada dalam kondisi tergroup ya seperti ini caranya untuk melepaskannya saya coba yang ini aja ya kita klik kanan lalu di ungroup ya ungroup layer Oke bisa dilihat di sini ada clipping mesh juga ya ada clip group dan juga ada text dan ada beberapa bagian yang lain teman-teman cara merubahnya ya cara bisa merubah untuk tulisannya bisa menggunakan teks dulu untuk nama kompeninya jadi tinggal detik saja di sini aja ada tulisan the following font are missing for text layer name kompani Oswald ball ya saya menggunakan Oswald ball itu ponnya dari Google ponnya Oke kalau sudah tekan Oke aja kebetulan saya sudah di install ya password regulernya tinggal ganti disini namanya silahkan nama perusahaannya selanjutnya kita coba di zoom menggunakan zoom tool ya perbesar seperti itu Oke ini tinggal kita klik lagi ya untuk nama perusahaannya sedangkan untuk logo nanti bisa diklik aja pada bagian logonya di sini teman-teman cek dulu ya Oke bisa dilihat pada bagian grup nah seperti itu itu tinggal kita diubah aja ya jadi bagaimana yang masuk ke dalam logo Oke kita cek dulu apakah ini adalah logo kompeninya ini bukan bukan-bukan berarti yang dibawah sepertinya ya atau bagian atas ya diklik aja boleh kita and group aja ya klik kanan and group Oke seperti itu kita klik kembali Oh ternyata ini ya yang di grupnya adalah bagian layer-layer atau terdiri dari logo itu sendiri jadi teman-teman nanti tinggal dimasukkan untuk logonya yang ini tinggal di Hayden aja masukkan kedalam eh tentenya seperti itu begitupun untuk logo yang di bagian belakang ini ada perakata ya atau peraturan yang biasa digunakan di perusahaan seperti biasa tinggal gunakan tekstur aja seperti itu kayak tinggal dikontrol dan diganti di bagian bawah ada barcode ya ini barcode isinya biasanya ID card atau singkatan bentuk lain dari nomor yang terakhir untuk teks tinggal mengganti nama sama dengan tekstur aja tekan Oke aja seperti itu dan untuk bagian mengubah dari frame-nya memasukkan premnya teman-teman tinggal masukkan foto saja caranya kita siapkan dulu untuk fotonya buat di capture ya dimasukkan ke sini kalau sudah tekan enter saja Oke disini teman-teman silahkan untuk bagian filmnya dikurangi dulu Oke seperti itu ya dikurangi dulu pada bagian filmnya setelah itu kita perbesar coba teman-teman diperkecil dulu dipaskan ya tentu dengan menekan sip ya saya disini menggunakan Photoshop CC 2015 Oke kalau dia rasa sudah ready seperti ini sekarang tinggal kita buat seleksi lingkaran pada bagian ini ya tidak usah ribet teman-teman untuk membuat seleksi lingkarannya yang ini kita paskan dulu Oke ya filenya lalu kita hai dan dulu Oke disini kita fokuskan pada bagian lingkaran ya yang ini kita buat seleksi menggunakan magic wand juga tidak apa-apa tinggal klik aja ini sudah ada lingkarannya terseleksi ya kita kembali pada bagian foto yang tadi ini dimunculkan lalu diklik pada bagian clipping mesh ya disini atau add layer mesh Oke seperti itu jadi otomatis tinggal langsung masuk ke dalam fotonya saja ya saya ulangi teman-teman eh posisinya seperti ini ya ini dihilangkan dulu lalu kita pilih disini pada bagian lingkaran pilih magic wand seperti itu sudah dipilih kita pilih pada foto teman-teman atau foto pemilik dan kita pilih add layer mesh otomatis seperti itu untuk keseluruhan desain atau keseluruhannya kita bagikan pada yang video ini kurang lebih pembuatannya seperti itu jadi hanya mengganti logo nama dan website menggunakan text tool juga ada barcode tinggal diganti saja didrag dan ini tinggal dihapus atau dibuang atau dihiden dan ini premnya tinggal dimasukkan saja untuk fotonya tentu disini layarnya tinggal di ungroup saja nanti teman-teman bisa di edit per bagian sesuai dengan kebutuhan Oke sepertinya itu aja ya untuk tutorial kali ini karena memang tidak terlalu sulit Oke terima kasih teman-teman silahkan di download seluruhnya ada 5 yang yang akan kita bagikan pada setiap desain ada tiga varian berarti ada 15 digunakan gratis nanti linknya ada di dalam deskripsi video ini jangan lupa di subscribe mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih selam belajar Indonesia channel Assalamualaikum